Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa bismillah La yasukul khaira ilallah Wa la yasrifu su'a illallah Wa makana min ni'matin ba minallah Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik Ala sayidina wa habibina wa syafi'ina Wa kurrati a'yunina wa maulana muhammadin Ibni abdillah Wa habibillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma wa'adu Yang kita muliakan bersama Guru mulia Abu Yahya Beserta dengan umi perus Yang kita sama-sama doakan semoga beliau-beliau diberikan umur yang panjang Dalam keadaan sehat wal'afiyah Dan selalu istiqamah di dalam ketaatan dan juga membimbing kita semuanya Dimudahkan langkah-langkah dakwahnya Digabulkan hajatunnya dan akhiratnya Tak lupa para hadirin hadirat Para orang tua Bapak-bapak Ibu-ibu Yang mudah-mudahan Selalu mendapatkan Rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan diberikan keistikomahan Untuk terus menghadiri majlis-majlis yang mulia semacam ini Hingga kelak nanti kita dikumpulkan kembali Bersama dengan Rasulullah s.a.w Amin ya Rabbul Alamin Para jamaah yang milikan Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita awali Aktivitas kita dengan syukur kepada Allah Aktivitas syukur adalah aktivitas yang harus terus Dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhannya Karena tidak ada satu detik pun seorang manusia Yang lepas daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan Dari karunia-karunia yang Allah berikan Bahkan sekalipun di saat ia mendapatkan ujian dari Allah Entah sakit, urusan hidup dan sebagainya Maka bukan berarti dia tercabut seluruh nikmatnya Karena nikmat Allah tidak terhitung, tidak terbatas Namun terkadang Ada saatnya manusia ketika diuji oleh Allah Diberikan ujian Allah Kemudian ia melalaikan dan melupakan nikmat Allah yang lainnya Seakan-akan Allah tidak memberi nikmat kepadanya Padahal hanya satu nikmat yang Allah cabut Dan masih ada jutaan nikmat yang Allah berikan kepada kita Ini yang terkadang menjadi problem kita Ini yang menjadi masalah kita Satu ujian yang Allah berikan kepada kita Membuat kita menutup mata kita Dari jutaan nikmat Allah yang lainnya Terkadang Allah memberikan kita sakit Kaki kita sakit Yang sakit hanya kaki kita Bukankah mata kita sehat Jantung kita sehat Lipar kita sehat Kelinga kita sehat Tapi kenapa? Hanya karena gara-gara kaki kita sehat Kemudian kita melupakan Seakan-akan Allah tidak memberikan nikmat kepada kita semuanya Maka oleh karena itu jangan sampai Satu nikmat yang Allah cabut dari kita Kemudian kita menutup mata kita Daripada nikmat-nikmat yang lainnya Ketika ada satu nikmat yang dicabut oleh Allah Maka mari kita ingatkan diri kita Bahwa ada jutaan nikmat yang lainnya Yang Allah masih terus memberikan kepada kita Mungkin hanya mata kita yang sakit Mungkin hanya perut kita yang sakit Bukankah tubuh kita yang itu juga pemberian dari Allah Terdapat nikmat-nikmat yang besar Tapi terkadang seperti itulah Kita tertutup cara berpikir kita yang sehat Sehingga satu nikmat yang dicabut oleh Allah Menjadikan kita lalai Seakan-akan Allah tidak memberikan nikmat kepada kita semuanya Ini yang menjadikan seorang mengkufuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Maka oleh karena itu Kita terus berusaha untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Karena Allah berfirman dalam Al-Quran Hanya sedikit saja dari hambaku Mereka yang rajin, yang pandai, yang mau terus bersyukur kepada Allah Kalau di saat memberikan Kalau kita di saat diberikan oleh Allah Limpahan nikmat, limpahan rahmat, limpahan anugrah Kemudian kita bersyukur Itu hal yang wajar Semua manusia bisa bersyukur ketika ia mendapatkan banyak nikmat Tapi yang sulit adalah ketika Allah memberikan ujian kepada seorang hamba tersebut Lalu dia tetap bersyukur kepada Allah Karena dia masih merasa Masih banyak nikmat-nikmat Allah yang ia rasakan Ini yang jarang manusia bisa bersyukur kepada Allah Bersyukur di saat nikmat Semuanya bisa melakukan Tapi bersyukur di saat Allah memberikan ujian Ini hanya manusia-manusia yang diberikan kebersihan hati Sehingga dia terus bisa bersyukur kepada Allah Maka para awliya, para orang salih itu ketika mendapatkan musibah Mereka yang sudah memang ada level Orang-orang yang hatinya sambung terus kepada Allah Ketika mereka musibah Mereka mengucapkan Alhamdulillah Dan ini mungkin asing bagi kita, aneh bagi kita Bagaimana ada orang yang ditimpa musibah Tapi mengucapkan Alhamdulillah Bagi kita yang memang tingkat imanannya adalah orang awam Ya tentu ini adalah perkataan yang kita menganggap tidak sesuai Bagaimana ada manusia diberikan oleh Allah Musibah, ujian, tapi dia mengucapkan Alhamdulillah Tapi kalau melihat bahwa mereka adalah orang yang sangat kenal kepada Allah Mereka adalah Al-arifuna billah Orang-orang yang kenal kepada Allah Mereka adalah para kekasih Allah SWT Kenapa mereka di saat mendapatkan musibah Mengucapkan Alhamdulillah Karena kalau ada satu musibah yang menimpa Artinya berarti dia diselamatkan dari musibah-musibah yang lain Maka dia ucapkan Alhamdulillah Karena saya hanya diuji satu musibah saja Oleh karena itu Mereka ini ketika mendapatkan musibah Apalagi kalau musibahnya hanya sekedar urusan dunia Maka mereka tetap mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Musibah ini hanya terjadi pada dunia Bukan terjadi pada agama saya Bukan terjadi dengan urusan akhirat saya Kalau musibah urusan dunia kecil Tidak ada masalah Pengaruhnya tidak besar Sehingga mereka Kalau mendapatkan musibah dunia Hartanya hilang Ada yang sakit Kehilangan orang tua Kehilangan anak yang dicintainya Bahkan mungkin satu-satunya Mereka tetap mengucapkan Alhamdulillah Kenapa? Karena ujian itu hanya dunia Bukan kepada iman saya Bagaimana kalau seandainya iman? Nah ini yang mengerikan Makanya Kalau ujian itu menimpa urusan dunia Maka mereka tetap Lisannya mengucapkan Alhamdulillah Maka ini adalah tingkatan mereka-mereka Yang hatinya sambung terus kepada Allah SWT Membicarakan ni'mat tentu tidak akan ada habisnya Karena begitu banyak ni'mat yang Allah berikan Khususnya kita ada beribu dan maulid Ni'mat menjadi umat Rasulullah Maka ini adalah ni'mat yang besar Kita tidak pernah memohon Tidak pernah meminta Tidak pernah bermimpi Tapi kita lahir langsung menjadi umatnya Rasulullah Padahal Nabi Musa Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Ketika membaca kitab tauratnya Lalu kemudian di dalam kitab taurat Itu banyak menceritakan Ada satu umat yang agung Satu umat yang luar biasa Satu umat yang punya banyak keistimewaan Punya banyak kehususan Disebutkan semuanya Umat ini seperti ini Umat ini seperti ini Panjang kalau kita membicarakan Apa kestimewaan-kestimewaan ini Sehingga kemudian Nabi Musa bertanya Ya Allah Ya Rabdu Hai Tuhan kami Siapa umat ini Kalau saya boleh meminta Maka aku memohon kepada engkau Agar orang yang kau ceritakan Dalam kitab ini menjadi umatku Aku memohon kepadamu Supaya mereka ini jadi umatku Kemudian Allah menjawab Wahai Musa Ketahuilah bahwa mereka adalah bukan umatmu Tapi mereka adalah umat Nabi di akhir zaman Lalu kemudian Nabi Musa meminta lagi Kalau begitu Ya Allah Doha Tuhan kami Kalau mereka tidak dijadikan sebagai umatku Maka tolonglah Jadikan aku menjadi umat Nabi tersebut Seorang Nabi Musa Seorang utusan Allah Berharap menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kita Tidak pernah berdoa Tidak pernah meminta Tapi Allah berikan kita Takdirkan kita Menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka ini adalah anugerah yang besar Ini nikmat yang besar Kenapa kita harus bersyukur Karena Ada banyak keistimewaan Yang Allah berikan secara khusus Kepada umat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Salah satunya adalah Al-Bisharah biljannah Ada kabar gembira Ada yang sebut Namanya Bisharah Bisharah adalah kabar gembira Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada baginda Nabi Untuk memberitahu Kepada umatnya Suatu ketika Nabi sedang berkumpul Dengan para sahabat Lalu kemudian Nabi bertanya Kepada para sahabat Apakah kalian rela dan riduh Seandainya Seperempat daripada kalian Artinya daripada umat Nabi Menjadi penduduk surga Maka tentu para sahabat Menjawab Kalu na'am Tentu Kami rela dan riduh Ya Rasulullah Lalu kemudian Rasulullah bertanya kembali At-tardona Antakunu Suluh Seahil jannah Seperempat masih kurang Apakah kalian rela Apakah kalian riduh Seandainya Sepertiga Daripada kalian Akan menjadi penduduk surga Maka sahabat Kembali menjawab Tentu Ya Rasulullah Lalu kemudian Rasulullah Kembali bertanya Apakah kalian rela dan mau Seandainya Separuh Daripada kalian semuanya Kalau akan menjadi penduduk surga Para sahabat Menjawab dengan kompak Tentu kami rela dan riduh Ya Rasulullah Sebagian Atau setengah dari kami Sudah mendapatkan tiket Mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu kemudian Rasulullah memohon kepada Allah Agar mayoritas Daripada umatnya Kelak Yang akan memenuhi Daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ini adalah Bisyarah Ini adalah kabar gembira Dari Nabi kepada umatnya Sehingga Nabi tidak rela Tidak riduh Sampai Daripada kebanyakan umatnya Yang kelak Akan menjadi penghuni Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Satu hari Nabi membaca ayat Sebetulnya Ayat ini Keluar daripada Lisan Nabi Isa Duhai Tuhan kami Jika engkau menyiksa mereka Maka getulah Mereka adalah hamba-hambamu Nabi mengulang-ulang Ayat ini Sampai menitiskan air mata Menitikan air mata Menangis Teringat daripada umatnya Nabi khawatir Bahwa Ini yang mendapatkan Ancaman dalam Adam ayat tersebut Adalah umatnya Nabi khawatir Umatnya Akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga tangisan Nabi ini Kemudian Menjadikan Allah Memanggil Malikat Jibril Ya Jibril Idhab ila Muhammad Fasalhu ma yubkikah Duhai Jibril Pergilah kepada Muhammad Datangi Muhammad Tanyakan kepadanya Mayubkikah Apa yang membuat Engkau menangis Allah bukan tidak tahu Tapi inilah bagian Daripada Ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka berangkatlah Malikat Jibril Datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Seperti yang diperintahkan Allah untuk menanyakan Apa yang membuat Gerangan Nabi Menangis Terseduh-seduh Meneteskan air mata Maka Nabi hanya menjawab Umati Umati Aku mengkhawatirkan Umatku Aku masih memikirkan Umatku Jangan-jangan yang dimaksud Wa in tu'adhibhum Jika engkau Menyiksa mereka Adalah umatku Sehingga inilah yang Membuat aku sedih Ini yang membuat aku Menangis Maka setelah tahu jawabannya Malikat Jibril kembali Menemui Datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menyampaikan jawaban Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tentunya Allah maha tahu Dengan apa yang Dikatakan oleh Nabi Muhammad Lalu kemudian Allah perintahkan kembali Ya Jibril idhab Ila Muhammad Datangi Muhammad kembali Katakan kepadanya Inna sanurdika Fi ummatika Wala nasu'uka Sungguhnya kami Allah Akan membuat Engkau Hei Muhammad Ridho Di dalam umatmu Wala nasu'uka Dan tidak Sekalipun Aku akan Berbuat Hal buruk Kepada engkau Sehingga Sampai datang Jaminan dari Allah Bahwa Allah Akan menjaga Dan menjadikan Nabi Muhammad Itu ridho Dan ridho Rasulullah Adalah ketika Umatnya selamat Ketika umatnya Masuk surga Ketika umatnya Mendapatkan Kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka inilah Yang dipikirkan oleh Nabi Yang dipikirkan adalah Keselamatan umatnya Yang dipikirkan adalah Bagaimana umatnya Nasibnya nanti Di akhirat Nasibnya nanti Di akhirat Apakah mereka Ahli surga Atau ahli neraka Sehingga Itu yang membuat Nabi Muhammad Nangis Sehingga barulah Berhenti menangis Ketika mendapatkan Bisyarah Kabar gembira Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah Akan memberikan Jaminan kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lalu kemudian Juga termasuk Kenapa kita bersyukur Menjadi umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ada satu Di ramai riwayat Orang Yahudi ini Ketika membaca Tentang umat Daripada Rasulullah Ini Banyak Amalan Amalan Yang terlihat Mudah Akan tetapi Pahalanya besar Sampai Hal ini Membuat mereka Iri Sehingga Mereka sedikit Protes Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka mengatakan Duhai Tuhan kami Kenapa umat Muhammad ini Amalnya sedikit Akan tetapi Pahalanya besar Dan itu bisa kita buktikan Di dalam banyak Hadis-hadis Tentang amal-amal Kebaikan Yang cara Mengamalkannya mudah Akan tetapi Balasannya besar Salah satu yang Salah Dalam riwayat lain Siapa yang membaca Aurad Dari 33 kali Ba'ad Salawat Maka dia telah Menancapkan Sebuah pohon Di surga Bayangkan Kita hanya cukup Membaca 33 kali Bukan ratusan kali Bahkan ribuan kali Ratusan ribu Tidak Hanya membaca 33 kali Setiap Salat Berdu Maka orang ini Kalau membaca Secara rutin Artinya dia telah Menancapkan Satu pohon Di surga Amalannya mudah Amalannya enteng Tapi balasannya Begitu besar Ini yang membuat Orang Yahudi Dan Naserni Kemudian mereka iri Kenapa umat Muhammad Seperti ini Umurnya tidak Diberikan panjang Kata Karena Kata Nabi adalah Bainas Siti Nwasab'in Antara 60 Sampai 70 Tahun Umurnya umat Muhammad Tidak panjang Kalau dibandingkan Dengan umatnya Nabi Allah Nuh Dan juga Nabi yang lain Sangat jauh Mereka diberikan oleh Allah umur yang panjang Akan tetapi Sekalipun umurnya Umat Muhammad Ini pendek Tapi diberi Keistimewaan yang lain Apa Keistimewaannya Yaitu Amalan yang sedikit Tapi akan dibalas Dengan amalan Yang besar Nah ini menjadi Keistimewaan Tersendiri Sehingga kita Tidak perlu khawatir Sekalipun umurnya Umat ini Tidak panjang 100 tahun itu Sudah langka sekali 70 tahun lewat Itu sudah bonus Akan tetapi Kita bisa Meraih Pahala yang besar Dengan amalan Amalan yang simple Dengan kita Melaksanakan Salat Tuhan Dengan kita Melaksanakan Qobliyah Ba'diyah Dengan kita Zikir Salawat Zikir Tahlil Dengan halal Yang sepele Bahkan Menyingkirkan Sesuatu yang Membahayakan Ketika kita Melihat di jalan Ada paku Atau ada Hal-hal Yang bisa Membahayakan Pejalan kaki Lalu kemudian Kita ambil Dan kita Amankan Maka ini Bagian daripada Iman Syubatun Miniliman Iman Membersihkan Dari kotoran Dari jalan Membersihkan Hal yang Membahayakan Dari jalan Sudah masuk Daripada Iman Kelihatannya Sepele Tapi bernilai Besar Inilah Keistimewaan Daripada Umat Bagi Nabi Muhammad Kalau kita Bicarakan Maka tidak Akan Selesai Tidak Akan Habis Karena Begitu Banyaknya Sampai Kemudian Sayyid Muhammad Menulis Kitab Secara Khususus Keistimewaan Daripada Umat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang bisa Para jamaah Membaca Dari buku Tersebut Untuk Menyadarkan Kita Betapa Beruntungnya Kita Ditakdirkan Oleh Allah Menjadi Umat Nabi Ini bukan Hanya Sekedar Kita Jadi Umat Rasulullah Tidak Tapi Ini adalah Keberuntungan Yang Sangat Besar Yang Sangat Mahal Dimana Nabi Musa Mengingat Tapi Kita Ditakdirkan Oleh Allah Maka Ini Jangan Sampai Kita Menyanyiakan Untuk Kita Pastikan Kita Adalah Umat Nabi Yang Sesungguhnya Bukan Hanya Sekedar Mengaku Sebagai Umat Nabi Tapi Perlu Ada Bukti Bahwa Kita Memang Adalah Umat Rasulullah Sallallahu Dengan Dengan Perlaku Dengan Akhlak Kita Yang Terus Berusaha Mencoba Meniru Mengikuti Daripada Akhlak Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Surat Yusuf Daripada Ayat 30 Ayat Ini Membicarakan Ada Hal-hal Yang Penting Yang Berkaitan Juga Dengan Saat Ini Yaitu Pergaulan Karena Kisah Nabi Yusuf Yang Digoda Oleh Seorang Perempuan Imra'atul Aziz Istri Seorang Pejabat Di Mesir Di Mesir Pada Masanya Bagaimana Ketangguhan Nabi Yusuf Tidak Tergoda Oleh Godaan Seorang Perempuan Yang Punya Jabatan Punya Paras Dan Sebagainya Tapi Karena Ada Iman Di Dalam Nabi Yusuf Sehingga Itu Semuanya Tidak Membuat Nabi Yusuf Tergoda Sehingga Aman Sempat Difitnah Dan Sebagainya Nah Ini Pelajaran Penting Yang berkaitan Dengan Kita Pada Saat Ini Karena Ini Menjadi Fitnah Yang Besar Pada Saat Ini Adalah Fitnah Masalah Hubungan Lawan Jenis Godaannya Fitnahnya Semakin Besar Dahulu Hubungan Antara Laki-laki Dan Perempuan Bukan Mahrom Dan Bukan Daripada Hubungan Suami Istri Itu Betul-betul Terjaga Karena Pada Masa Lalu Umat Ini Masih Diberikan Ada Rasa Malu Yang Besar Sehingga Tidak Mudah Komunikasi Terjadi Jalinan Hubungan Laki-laki Dan Perempuan Kemudian Dibatasi Juga Dengan Alat Komunikasinya Juga Tidak Semudah Di zaman Sekarang Zaman Dahulu Untuk Bisa Komunikasi Harus Nulis Surat Nulis Surat Sudah Butuh Usaha Nanti Ngirimnya Kesiapa Titipkannya Kepada Siapa Malu Karena Harus Titipkan Zaman Sekarang Orang Bisa Mengirim Secara Langsung Tanpa Ada Orang Lain Yang Tau Sehingga Alat Komunikasinya Berbeda Di Masa Lalu Masih Ada Hal Yang Menjaga Akan Tetapi Hal Itu Berbeda Dengan Zaman Sekarang Dengan Kemudahan Karena Kemajuan Daripada Orang Untuk Berkomunikasi Satu Sisi Ada Manfaat Tapi Di Satu Sisi Juga Membawa Madorot Membawa Bahaya Seperti Pisau Bermata Dua Tergantung Kita Menggunakannya Apa Kalau Kita Menggunakan Positif Menjadi Positif Kalau Kita Menggunakan Negatif Maka Menjadi Negatif Dan Ini Yang Menjadi Problem Saat Ini Terjalin Hubungan Lawan Jenis Semudah Pada Sekarang Itu Adalah Karena Tadi Ada Kemudahan Sehingga Tidak Mudah Orang Mengontrolnya Orang Tua Tidak Bisa Mengontrolnya Apakah Ada Bisa Jaminan Orang Tua Mengontrol 24 Jam Tidak Bisa Kita Tidak Tahu Apa Yang Mereka Lakukan Apa Yang Mereka Lihat Apa Yang Mereka Kirim Apa Yang Mereka Bicarakan Dengan Siapa Mereka Dan Sebagainya Di luar Daripada Kemampuan Kendali Daripada Kita Semuanya Ini Adalah Kisah Daripada Ini Yang Perlu Menjadi Pembelajaran Kisah Nabi Yusuf Dengan Perempuan Ini Sehingga Terdengar Di ayat Sebelumnya Dibicarakan Bahwa Ada Perempuan Ini Yang Menggoda Tentang Namanya Memang Ada Zulaih Dan Sebagainya Tentang Namanya Lalu Kemudian Nabi Yusuf Kemudian Ada suami Dari wanita Tersebut Kemudian Ada saksi Yang Melihat Daripada Peristiwa Ini Setelah Al-Quran Menceritakan Empat Pemain Utama Kalau Kita Ibaratkan Seperti Sinetron Ini Lalu Kemudian Al-Quran Menggambarkan Kondisi Masyarakat Kondisi Sosial Pada Saat Itu Ketika Berita Ini Mulai Terdengar Jadi Walaupun Pada Zaman Itu Belum Ada Media Tapi Yang Namanya Berita Dari Mulut Kemulut Juga Mudah Yang Membedakan Hanya Terlambat Kalau Zaman Sekarang Peristiwa Terjadi Saat Ini Dalam Sekian Detik Sudah Menyebar Kemana -mana Cuma Di Masa Lalu Berita Juga Terdengar Lambat Laun Walaupun Mencoba Ditutup Dan Sebagainya Tapi Kemudian Pada Ujungnya Cerita Ini Kisah Ini Peristiwa Ini Didengar Oleh Para Perempuan Yang Ada Di Mesir Ini Sehingga Ini Dikatakan Para Perempuan Yang Ada Di Mesir Pada Saat Itu Mereka Mengatakan Imro'atul Aziz Hurawidu Ada Seorang Wanita Pejabat Istri Pejabat Istri Orang Besar Tapi Kok Menggoda Hamba Sahayanya Mereka Menceritakan Ini Sambil Mengejek Kok Bisa Ada Seorang Wanita Pejabat Artinya Wanita Terhormat Istri Terhormat Tapi Kok Mau Dengan Hamba Sahayanya Karena Mereka Tidak Tau Hamba Sahayanya Seperti Siapa Dalam Pandangan Mereka Yang Namanya Hamba Sahaya Abed Itu Orang Yang Tidak Punya Jabatan Mungkin Paras Juga Tidak Ada Istri Pejabat Mau Menggoda Daripada Budaknya Sendiri Karena Mereka Belum Tahu Sosoknya Seperti Apa Pemuda Yang Berhasil Membuat Imro'atul Aziz Tergoda Sehingga Ini Dibicarakan Oleh Banyak Masyarakat Masyarakat Yang Ada Di Mesir Terutama Perempuan Mereka Sudah Membicarakan Ini Juga Pembelajaran Bahwa Hal yang Seperti ini Adalah Hal yang Tidak Baik Membicarakan Aib Dan Sebagainya Sekalipun Tahu Sekalipun Kita Tahu Ada Peristiwa Ini Tapi Kita Dilarang Kita Dilarang Untuk Menyeberluaskan Al-Fahishah Sesuatu Yang Buruk Tidak Baik Sehingga Harus Ditutup Aib Yang Semacam Ini Jangan Sampai Kemudian Kita Ikut Serta Menyebarkan Dan Sebagainya Yang Mengerikannya Di zaman Sekarang Kita Disuguhkan Banyak Kisah Kisah Semacam Ini Cerita Ceri Mata Lalu Kemudian Kita Senang Menontonnya Kita Senang Melihatnya Bahkan Kita Senang Men-share Mengirimkan Dan Sebagainya Terkadang Kita Tidak Terasa Bahwa Sebetulnya Itu adalah Tindakan Yang Tidak Benar Itu Tidak Yang Tidak Boleh Menyeberluaskan Keburukan Itu adalah Sebuah Tindakan Yang Haram Tidak Diperkenankan Apalagi Ini Berkaitan Dengan Aib Kita Bicarakan Diobrolkan Di Tempat Tidak Terasa Bahwa Itu Masuk Kedalam Bab Al-Ghibah Yang Dosanya Sudah Tidak Perlu Kita Ceritakan Insyaallah Semuanya Kita Sudah Tahu Diingatkan Sering Sekali Oleh Guru Mulia Tentang Bagaimana Daripada Besarnya Dosa Orang Yang Menghibah Membicarakan Aib Aib Orang Lain Apalagi Ini Menyebar Luaskan Sekarang Ini Kita Zaman Era Informasi Ini Dengan Mudah Orang Menyebarkan ABC Tanpa Konfirmasi Terlebih Dahulu Tanpa Mencari Tahu Terlebih Dahulu Hanya Karena Itu Masuk Kedalam WA Kita Kemudian Kita Ikut Menyebar Luaskan Nah Ini Yang Harus Dihindari Oleh Kita Jangan 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 Ini Adalah Hal Yang Buruk Kalau Kita Ikut Menyebarkannya Maka Kita Ikut Andil Dalam Dosa Tersebut Nah Ini Yang Harus Dihindari Makanya Berhati-hati Jangan Mudah Menyebarkan Satu Informasi Kecuali Kita Sudah Yakin Ini Informasi Yang Berguna Informasi Yang Bermanfaat Maka Di Dalam Bermedsos Juga Harus Pakai Adab Harus Pakai Tatakrama Pakai Aturan Pakai Akhlak Nah Ini Aturannya Begitu Jangan Menyebarkan Sesuatu Di Dalam Medsos Kita Kecuali Kita Sudah Yakin Apa Yang Kita Sebarkan Ada Manfaatnya Al-Bahja Hari Ahad Ada majlis Al-Bahja Al-Bahja Sedang Membangun Nah Ini Adalah Hal Yang Berguna Jelas Manfaatnya Ini Yang Perlu Disebarkan Pengajian Di Majlis Ini Masjid Ini Ini Perlu Tapi Kalau Suatu Yang Tidak Pasti Apalagi Ternyata Isinya Adalah Hal Yang Tidak Baik Berisi Menggunjing Menyebar Luaskan Aib Maka Kita Ikut Menyumbang Daripada Dosa Tersebut Maka Perlu Ada Kehati-hatian Dalam Kita Bermesos Dan Sebagainya Karena Tadi Banyak Hal-hal Yang Semacam Itu Disebar Luaskan Hal-hal Yang Tidak Jelas Daripada Sumbernya Termasuk Sering Kita Mendapatkan Kiriman Tentang Siapa Yang Membaca Ini Siapa Yang Menerima Ini Kalau Menyebar Luaskan Ke 30 Orang Nanti Akan Dapat Ini Kalau Tidak Disebarkan Maka Akan Dapat Adab Sebagainya Nah Ini Adalah Hal-hal Yang Tidak Jelas Daripada Sumbernya Tapi Masih Banyak Ini Orang-orang Yang Masih Mau Padahal Ini Sudah Peristiwa Yang Sudah Lama 10 Tahun Dari Yang Lalu Belasan Tahun Yang Lalu Dulu Pakai SMS Sekarang Sudah Pakai WhatsApp Kadang Masih Ada Nah Ini Yang Kita Perlu Kati-hatian Jadi Jangan Mudah Kepada Orang Yang Kita Yakini Bisa Mengetahui Apakah Ini Hal Yang Benar Atau Tidak Jangan Hanya Karena Orang Lain Menyebarkan Lalu Kemudian Kita Ikut-ikut Kita Bukan Umat Yang Ikut-ikut Karena Nabi Melarang Lata Kunu Im Atan Jangan Kamu Menjadi Buntut Orang Berkata A Orang Menyebarkan A Orang Menyebarkan B Orang Rame A Ini Nabi Tidak Menganjurkan Kita Harus Ada Prinsip Yang Jelas Baik Kita Sebarkan Kalau Buruk Jangan Nah Ini Kenapa Berita Ini Sudah Mulai Terdengar Tadi Ada Desas Walaupun Belum Ada Mensos Tapi Dari Mulut Kemulut Memang Menjaga Sesuatu Aib Terhazia Ini Tidak Mudah Makanya Hati-hati Kalau Anda Melihat Sesuatu Aib Dan Sebagainya Ini Adalah Amanah Kepada Jangan Sampai Anda Menjadi Sebab Terbukanya Aib Ini Kalau Anda Menjadi Sebab Terbukanya Satu Aib Kemudian Orang Menjadi Tahu Gara-gara Pintunya Dari Anda Maka Ini Hati-hati Ada Pertanggungjawaban Di hadapan Allah Makanya Selalulah Minta Kepada Allah Supaya Ditutup Mata Kita Untuk Tidak Melihat Aib Siapapun Terutama Adalah Aib Daripada Guru Itu Yang Sering Disampaikan Juga Oleh Guru Mulia Kenapa Guru Kalian Adalah Manusia Bukan Rasul Bukan Nabi Yang Maksum Mesti Ada Kesalahan Kesalahan Yang Dilakukan Ada Aib Aib Yang Dilakukan Maka Ini Yang Harus Kita Minta Kepada Allah Supaya Kita Ditutup Mata Kita Tidak Melihat Kekurangan Tidak Melihat Aib Dari Siapapun Terutama Daripada Guru Kita Bahkan Ada Satu Ulama Imam Nawawi Ini Kalau Beliau Pergi Mengaji Kepada Gurunya Beliau Itu Dijalan Sebelum Sampai Kemajelis Gurunya Sodak Terlebih Dahulu Tujuannya Apa Beliau Bertawasul Supaya Dengan Sodak Ini Allah Tutup Mata Saya Dari Melihat Aib Dan Kekurangan Guru Saya Kenapa Karena Ini Bisa Merusah Hati Kalau Kita Dibukakan Sehingga Kita Tahu Oh Ini Kurangnya Guru Khawatirnya Membuat Hati Kita Berubah Sehingga Tidak Menghormati Lagi Tidak Muliakan Lagi Tidak Ada Cinta Lagi Tidak Mahabah Lagi Maka Ini Menjadikan Hati Kita Kotor Sehingga Itu Pentingnya Kenapa Supaya Mata Kita Terutup Daripada Aib Tersebut Ini Maka Jangan Membuka Pintu Yang Menyebabkan Aib Seseorang Itu Tersebar Luas Nah Ini Yang Terjadi Kepada Kisah Nabi Yusuf Dengan Imra'atul Ajiz Desas Walaupun Sebelumnya Ini Tidak Ada Yang Tahu Entah Siapa Yang Menyebar Luaskan Yang Jelas Al-Quran Menceritakan Bahwa Cerita Ini Kisah Ini Peristiwa Ini Terdengar Oleh Penduduk Mesir Terutama Kalangan Perempuan Kenapa Disini Kok Dikatakan Perempuan Apakah Memang Perempuan Yang Sering Suka Ngerumpi Lagi Tapi Mungkin Banyaknya Biasanya Itu kan Realitanya Memang Seperti itu Tapi Bukan Berarti Hanya Perempuan Saya Laki-laki Juga Sama Sehingga Disini Dikatakan Para Wanita Di Mesir Ini Mulai Membicarakan Desas Desus Ini Ada Istri Pejabat Kok Mau Sampai Pembicaraan Mereka Ini Terengar Dengan Imra'atul Aziz Wanita Tersebut Namanya Sebagian Mufasirin Imra'atul Karena Al-Quran Tidak Menyebutkan Siapa Perempuan Tersebut Namanya Para Mufasirin Menyaksirkan Namanya Adalah Zuleyho Turawi Tufataha Ay Abdaha An Nafsihi Qad Saghof Hubba Hamba Saya Ini Sudah Masuk Ke Relung Relung Jiwanya Cintanya Sudah Menembus Daripada Pintu Hatinya Ini Bahasa Al-Quran Ini Bukan Bahasa Yang Saya Buat Buat Ini Saya Menerjemahkan Apa Yang Adalah Al-Quran Karena Saghob Dalam Bahasa Arab Artinya Adalah Kilah Pintu Daripada Hati Cintanya Kepada Seorang Hamba Ini Kampan Dan Paras Daripada Seorang Hamba Sahaya Nabi Yusuf Ini Telah Menusuk Jantung Daripada Imro'atul Aziz Zuleyho Ini Sehingga Dia Jatuh Cinta Sampai Kemudian Ada Peristiwa Penggodaan Tersebut Cintanya Kepada Yusuf Kepada Laki Tersebut Telah Memasuki Pintu Daripada Hatinya Artinya Mereka Semuanya Sudah Tahu Imro'atul Aziz Ini Jatuh Cinta Dengan Budaknya Ini Dengan Yusuf Ini Mereka Mencomo Karena Tahu Budak Tadi Bukan Orang Yang Punya Jabatan Bagaimana Mungkin Disenangi Oleh Istri Daripada Pejabat Seperti Apa Ini Membuat Mereka Kemudian Penasaran Lalu Kemudian Tentunya Apa yang Dilakukan Oleh Imro'atul Aziz Ini Adalah Sebuah Kesalahan Karena Telah Terjatuh Sampai Kemudian Hampir Melakukan Tindakan 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 Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Bukan Karena Keimanan Nabi Yusuf Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Daripada Godaan Godaan Tersebut Ini Adalah Suatu Hal Yang penting Menjaga Fitnah Di zaman Sekarang Karena Banyak Sekali Pemberitaan Pemberitaan Di media Bahkan Tidak Hanya Terjadi Kepada Orang Dewasa Ini Belum Rame Belum Lama Mungkin Dua Minggu Tiga Minggu Ini Kami Melihat Satu Pemberitaan Ada Seorang Perempuan Usianya Masih Sepuluh Tahun Melakukan Apa Bahasa Sopannya Itu Intinya Melakukan Kegiatan Kegiatan Seksual Ketika Orang Tuanya Tidak Ada Anak Ini Pergi Bersama Teman Bersama Teman Perempuannya Ke Rumah Laki-laki Masih Seusianya Lalu Kemudian Melakukan Seperti itu Sampai Ketahuan Dipanggil Di Interogasi Oleh Seorang Dokter Ini Yang Menceritakan Dokternya Yang Menginterogasi Secara Langsung Dia Menanyakan Apa Yang Terjadi Kemudian Apakah Sampai Melakukan Tindakan Seperti Itu Ternyata Sudah Melakukan Seperti Itu Dan Kata Sang Dokter Ini Dia 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 Menceritakan Peristiwa Itu Tanpa Ada Penyesalan Sedikit Tanpa Ada Trauma Sedikit Yang Semestinya Di Usia Sepuluh Tahun Mestinya Secara Normal Maka Dia Akan Mengalami Trauma Tapi Dia Tidak Bahkan Cerita Daripada Dokternya Si Anak Ini Mengaku Bahwa Itu Adalah Pengalaman Yang Mengesankan Pengalaman Yang Mengesankan Bayangkan Sepuluh Tahun Sepuluh Tahun Ibu Dulu Sepuluh Tahun Masih Main Apa Masih Main Karet Sepuluh Tahun Di Masanya Ibu Sekarang Ada Anak Yang Ia Dengan Bangga Menceritakan Tidak Ada Kesedihan Tidak Ada Trauma Tapi Kata Sang Dokter Ini Sambil Menangis Dia Menceritakan Cerita Ini Peristiwa Ini Bahwa Dia Melakukan Seperti Itu Karena Ini Sebuah Pengalaman Yang Luar Biasa Dalam Hidupnya Sehingga Tidak Ada Penyesalan Ini Mungkin Bukan Satu-satunya Yang Masuk Di Media Mungkin Hanya Ini Tapi Kita Tidak Tahu Apakah Ada Cerita-cerita Yang Sama Seperti Ini Maka Artinya Apa Kita Sudah Masuk Di Dalam Satu Kondisi Yang Tidak Baik-baik Saja Ini Satu Kondisi Yang Mengerikan Artinya Ini Warning Bagi Kita Semuanya Untuk Menjaga Betul Daripada Anak-anak Kita Tidak 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 Ada Peran Orang Tua Yang Hilang Mesti Ada Peran Orang Tua Yang Tidak Melakukan Tugasnya Mesti Sehingga Dia Tidak Meninjau Tidak Melihat Tidak Memperhatikan Tidak Membimbing Tidak Mendidik Tidak Menanamkan Kepada Anaknya Nilai-nilai Yang Benar Sehingga Kemudian Anaknya Bisa Terjadi Seperti Itu Zamannya Karena Akses Dengan Mudah Jangankan 10 tahun Sekarang Anak Umur Tiga Tahun Saja Sudah Bisa Buka HP Sekarang Bisa Nulis Tapi Bisa Pake Poise Pake Suara Dia Cari Apa Saja Bisa Itu Yang Tidak Terkontrol Sementara Ada orang Tuanya Sibuk Dan Sebagainya Tidak Mengontrol Anaknya Tidak Membimbing Anaknya Sehingga Akhirnya Kemudian Terjadu Di dalam Hal Yang Semacam Ini Tidak Terkontrol Daripada Anaknya Sampai Kemudian Melakukan Tindakan Tindakan Yang Semacam Ini Warning Untuk Kita Semuanya Untuk Menjaga Harus Meningkatkan Lagi Fungsi Dan Tugas Kita Sebagai Orang Tua Mengawasi Melihar Membimbi Mengontrol Daripada Anak-anak Kita Karena Mesti Ini Terjadi Karena Lepas Atau Kurangnya Daripada Kontrol Daripada Orang Tua Yang Menjadikan Sampai Ada Anak Terlepas Melakukan Tindakan Tindakan Yang Tidak Diritui Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Nah Kita Terus Bahwa Anak Kita Ada Di Sekolah Ya Di Saat Di Sekolah Mereka Adalah Tugas Daripada Gurunya Karena Ada Yang Salah Persepsi Orang Tua Itu Kalau Sudah Dititipkan Ke Sekolah Dan Sebagainya Seakan-akan Semuanya Sudah Tanggung Jawab Gurunya Saat Di rumah Sehingga Tidak Merasa Punya Tanggung Jawab Ya Kecuali Ibu Menitipkannya Di Pondok Jelas Kalau Itu Sudah Dititipkan Di Pondok Ya Dipasrahkan 24 jam Dipantau Ya Oleh Guru Yang Ada Di Pondok Tapi Kalau Anak Ibu Di Rumah Kemudian Bersekolah Pulang Kembali Ya Di Saat Di Sekolah Itu Tanggung jawab Daripada Gurunya Tapi Pulang Ke Rumah Maka Ini Adalah Kembali Lagi Peran Orang Tua Maka Peran Orang Tua Ini Sangat Besar Jadi Jangan Hanya Mengandalkan Bahwa Dia Sudah Dengan Gurunya Di Sekolah Tapi Di Sini Ada Peran Penting Daripada Yang Harus Dilakukan Oleh Orang Tua Di Dalam Mengawasi Mengontrol Mendidik Membimbing Membersamai Daripada Anaknya Maka Perlu Ada Komunikasi Dengan Anak Kita Semuanya Harus Baik Dan Semuanya Sehingga Tahu Problemnya Kemudian Kita Tahu Permasalahannya Sehingga Tapi Kalau Orang Tua Sudah Tidak Peduli Lagi Maka Ini Awal Daripada Kehancuran Ini Awal Daripada Kerusakan Karena Kerusakan Terjadi Ada Step-stepnya Kalau Kata Seorang Penyair Dari Mesir Ahmad Shouki Terjadinya Perzinahan Itu Terjadinya Sahal Semacam Ini Diawali Nadrotun Fabtisamatun Fasalamun Fakalamun Famu'idun Faliqau Permulaannya Orang Berzinah Itu Diawali Dari Pertamanya Ngasih Senyum Kan Gak Mungkin Orang Ketemu Berzinah Gak Mungkin Pertamanya Ngasih Senyum Dulu Awal Senyum Oh Dari Senyum Kok ada Balasan Senyum Lagi Melihat Dulu Nadrotun Melihat Dulu Memandang Pandang Pandangan Dulu Setelah Pandang Pandangan Mulai Sering Ngasih Kode Senyuman Nah Kalau Sudah Senyuman Dibalas Senyuman Berarti Ini Artinya Ada Kode Menerima Apa Selanjutnya Fasalamun Memberikan Salam Entah Pakai Sosial Media Pakai Apapun Itu Kemudian Setelah Mengucapkan Salam Dan Sebagainya Fakalamun Mulai Ada Pembicaraan Pembicaraan Awalnya Ya Mungkin Pembicaraan Hanya Sebatas Hal-hal Yang Normal Tapi Ketika Berbeda Jenis Lawan Jenis Tidak Mungkin Hanya Sebatas Di Sana Mesti Ada Terus Karena Setan Bekerja Di Sana Setan Tidak Nganggur Maka Dia Terus Akan Menggoda Menggoda Sehingga Masuk Tadi Kedalam Jaringan Jaringan Setan Ini Berbicara Ngobrol Saja Pasti Tidak Cukup Karena Yang Namanya Setan Hawa Nafsu Tidak Mencukupkan Hal Itu Dia Menuntut Hal Yang Lebih Masa Cuman Bicara Saja Masa Cuman Ngomong Saja Maka Perlu Mauid Perlu Namanya Janjian Tidak Hanya Sekedar Berbicara Lewat Medsos Tapi Kemudian Langkah Berikutnya Oh Dia Akan Membuat Janji Ketemu Setelah Membuat Janji Yang Terakhir Apa Akan Ada Pertemuan Mungkin Pertama Pertemuannya Jauh-jauhan Jaraknya Satu Meter Dua Meter Tiga Meter Awalnya Tapi Karena Setan Itu Halus Di Dalam Menjermuskan Manusia Kemudian Mulai Berani Berdekatan Mulai Berdekatan Mungkin Jalan Tiga Pegang-pegangan Awalnya Tapi Lama Kelamaan Ya Itulah Cerdasnya Daripada Setan Menggoda Dan Menjermuskan Manusia Akhirnya Mulai Berani Ada Pegangan Tangan Pegangan Tangan Sudah Mulai Dan Terus Selanjutnya Sampai Kemudian Orang Terjatuh Dalam Perzinaan Diawali Dari Memandang Makanya Quran Menegaskan Kepada Kita Katakan Muhammad Kepada Kau Mu'min Untuk Menjaga Pandangannya Dan Katakan Kepada Para Wanita Muslimah Untuk Menjaga Daripada Pandangannya Karena Pandangan Ini Bisa Itu Adalah Awal Daripada Terrumus Seorang Di dalam Perzinaan Sehingga Menjaga Pandangan Ini Dipentingkan Yang Adapada Zaman Sekarang Untuk Menghindari Daripada Fitnah Fitnah Tersebut Menjaga Pandangan Bukan Artinya Kemudian Mata Kita Tutup Sehingga Jalan Kita Tidak Tahu Jalannya Kemana Nabrak Nanti Menjaga Pandangan Bukan Itu Maknanya Tapi Kita Tidak Mencari Cari Tidak Menjaga Tidak Mencari Cari Tidak Sengaja Melihat Dan Sebagainya Tapi Kita Kalau Melihat Sesuatu Kita Hindarkan Bukan Mencari Cari Nah Ini Yang Menjadi Problemnya Nah Ini Awali Daripada Pandangan Yang Harus Kita Jaga Karena Menyeruskan Sepadah Nah Ini Yang Bisa Kita Dapatkan Daripada Kisah Daripada Nabi Yusuf Dengan Imratul Aziz Ini Pentingnya Menjaga Daripada Hubungan Tersebut Supaya Kita Menjaga Anak-anak Kita Jangan Sampai Terjatuh Di dalam Perzinahan Mudah-mudahan Allah Menjaga Keluarga Kita Semuanya Anak-anak Kita Semuanya Dari Perzinahan Dan Sebagainya Dan Mudah-mudahan Allah Menjadikan Kita Ahli Surganya Dan Mudah-mudahan Kita Menjadi Kelab Menjadi Umat Baginda Rasulullah Sallallahu 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 Dikumpulkan Bersama Baginda Nabi Muhammad Sallallahu 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 Dan Mudah-mudahan Allah Memberikan Kepada Kita Istiqamahan Di dalam Majlis Majlis Yang Mulia Semacam Ini Dan Terus Mendapatkan Bimbingan Daripada Guru Mulia Kita Mudah-mudahan Apa yang Kami Sampaikan Dapat Memberikan Manfaat Mohon Maaf Yang Sebesar Hadan Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh